Tauhid 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 diantara kutamanya itu adalah merupakan pilar terbesar atau motivasi terbesar terwujudnya ketaatan kenapa seorang muwahid itu akan semangat di dalam beramal baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi itu hanya dimiliki oleh ahli Tauhid dia akan tetap bersemangat dalam beramal baik dilihat orang atau tidak dilihat orang sehingga ini pilar terbesar, motivator terbesar untuk terwujudnya ketaatan di manapun di waktu kapanpun suasana apapun beda dengan orang yang mereka itu tidak bertauhid katakanlah murohi orang yang mereka itu terkena penyakit ria dia hanya semangat beramal ketika sedang disaksikan manusia pamer karena memang mereka ini ahli pamer sehingga beramalnya itu hanya semangat ketika dilihat oleh manusia dia sedang eksen sedang pamer kepada manusia yuraunan nas mereka ingin dilihat oleh manusia memperlihatkan amalnya kepada manusia karena menginginkan pujian manusia para pemirsa maka tawhid ini menjadi pilar terbesar terwujudnya ketaatan dalam segala situasi dalam segala suasana dalam segala keadaan kemudian diantara kutamanya adalah al-amnu walih tidak dalam ayat ini Allah katakan alladina amanu walam yalbisu imanom bidulmin orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kebal iman orang yang mengaku beriman itu modelnya macam-macam satu orang yang mereka mengaku beriman tetapi dia itu musyrik pengakuannya dia beriman tetapi dia itu musyrik apa ada? ya ada Allah yang mengatakan di dalam ayat bagaimana ayatnya? wa ma yu'minu aqtaruhum billahi illa wahum musyrikun dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik dalam penjelasan para ulama wa ma yu'minu aqtaruhum billahi illa wahum musyrikun wa ma yu'minu aqtaruhum billahi yini birububiyatillahi beriman kepada rububiyahnya Allah mengakui Allah sang pencipta Allah itu ada Allah itu mencipta Allah itu memberikan rezeki itu adalah beriman kepada Allah dalam hal rububiyahnya wa ma yu'minu aqtaruhum billahi illa wahum musyrikun tapi mereka itu menyakutukan Allah fi ulu hiatih dalam perkara uluhiyahnya wa ma yu'minu aqtaruhum billahi illa wahum musyrikun tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik syiriknya dalam bentuk apa syiriknya dalam bentuk ya ini menyakutukan Allah fi ulu hiatih dalam perkara uluhiyahnya Allah suwahan wa ta'ala dalam penghambaknya kepada Allah ta'ala mana contohnya ya contohnya orang ramusyrik contohnya orang ramusyrikin kuris rububiyahnya mengakui meyakini rububiyah Allah suwahan wa ta'ala tapi tetapi menyakutukan Allah di dalam masalah uluhiyah sehingga mereka bersama dengan pengakuannya kepada Allah tapi dalam ibadahnya kepada Allah menyakutukan dengan lata uzamanat ini contoh dalam sejarah dan contoh di zaman kita juga banyak mereka adalah mengakui Allah bahkan mengatakan muslim tapi bersama itu dia menyakutukan Allah menjadi para penyembah kubur minta-minta ke kubur dengan keyakinan para wali yang memiliki kedekatan dengan Allah dia datangi kuburnya dia dalam keadaan merunduk merendah untuk meminta sesuatu kepada sang wali yang ada dalam kubur ini adalah syirkun akbar dan ini terjadi di zaman kita sebagaimana terjadi di zaman orang ramusyrikin yang mereka bersama menyembah Allah menyembah kepada ini para ini orang yang telah meninggal yang dianggap memiliki kemuliaan yang kedua orang yang mereka mengatakan dirinya mu'min tapi dia munafiq dia munafiq dan sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah Ta'ala ini mu'min beriman kepada Allah Ta'ala tetapi bagaimana mereka itu aslinya bukan orang yang beriman orang munafiq hatinya kosong dari iman imannya itu hanya di lesan hanya leselan yakuluna bi yakuluna bi afwaihim ma'laysafikulubim yakuluna bi afwaihim mereka mengatakan dengan lesan-lesan mereka apa yang tidak ada dalam hatinya mereka ini para pendustak tampilannya meyakinkan dengan pengakuan imannya tetapi dustak wallahu yashadu innal munafiqin ala kathibun Allah menjadi saksi bahwa orang-orang mu'min itu adalah orang-orang munafiq itu adalah pendustak pendustak mereka sehingga imannya palsu pengakuan imannya adalah pengakuan palsu yang ketiga ini yang diharapkan Allah mu'min sejati mu'min yang dia buktikan dengan lesan dan keyakinannya ucapan dan perbuatannya seperti dalam hatinya apa kata Allah innamal mu'minunan ladina amanu billahi warasuli thummalam yartabu orang-orang mu'min itulah orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu tidak ada keraguan sedikitpun tidak ada keraguan sedikitpun mantap tidak kaya orang munafiq yang penuh dengan keraguan dan tidak pula seperti orang musyrik yang imannya campur dengan kesyirikan maka disini Allah dina amanu walam yalbisu imanum bidul min orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kezoliman yaitu syirik zolim itu ada tiga macam pertama zolim kepada diri kita sendiri itulah dalam melaksanakan dalam bentuk dia bermaksiat kepada Allah SWT bermaksiat atau dia melakukan amalan-amalan yang tingkatnya gulu termasuk zolim kepada dia sendiri melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan dirinya sendiri dengan Allah SWT yang kedua zolim kepada orang lain zolim kepada orang lain ini ini zolim yang tidak akan dibiarkan layu serak layu serak tidak akan dibiarkan akan dituntut sampai kelak dari kiamat seberapa tingkat kezoliman dia maka dia akan menanggung kebedian dari kiamat kelak inna zul'i inna inna zulma zulumatun yawm al-qiyama sesungguhnya kezoliman itu kegelapan dari kiamat kelak Allah akan mengadakan kisos khusus berkaitan kezoliman ini ketika orang yang dia zolimi harus dia bayar dengan kebaikan-kebaikannya sampai kebaikan dia habis untuk membayar orang yang dia zolimi sedangkan kezolimannya belum habis belum tuntas maka keburukan orang yang dia zolimi akan diambil oleh Allah digabungkan dan keburukan dia makalah maka ini dikatakan nabi dengan istilah orang-orang yang bangkrut muflis ada orang yang muflis mereka bangkrut bangkrut dengan amaliyahnya itu punya kebaikan tapi harus dipakai untuk membayar kezoliman dia sampai belum terpenuhi kezoliman dia sampai belum yang ini terbayarkan kezoliman dia akhirnya keburukan orang lain pun diambil oleh Allah digabungkan dengan keburukan dia bangkrut dia yang ketiga yang ketiga adalah zalim dalam syirik zalim yang hamba kepada Allah ta'ala inna syirik kaladul mal'azim maka ayat ini membuat jelisah para sahabat karena menurut tafsiran mereka zalim itu seperti yang difahami secara umum maka kata ini salah seorang sahabat beliau mengatakan ayunalam yad lam nafsah ya Rasulullah siapa sih orang yang tidak mendolimi diri sendiri siapa yang bisa terbibas dari mendolimi diri sendiri kata Nabi ilaih salamru kamatadunun perkaranya bukan seperti yang kalian sangkai para sahabatku inna malmurad bihi asyirku tapi yang dimasukkan dengan zalim dalam ayatnya syirik alam tasma'u ila qali rajul as-salah yang loqman tidak akan kau mendengar perkataan seorang hamba yang salah itu loqman inna syirka lathul mun'azim sungguhnya syirik itu adalah qabaliman yang paling besar maka disini yang dimasukkan dengan orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan perbuatan zalim dalam syirik orang yang mereka bertawih itu bertingkat-tingkat bertingkat-tingkat orang yang bertawihid dan telah membebaskan dirinya dari zalim kepada Allah zalim kepada orang lain zalim kepada diri sendiri ini ini pemilik tawihid yang paling sempurna ini pemilik tawihid yang paling sempurna inilah orang yang mereka itu betul-betul akan mendapatkan ke al-amnu wali tidak secara sempurna pula akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk yang sempurna yang kedua orang yang mereka tidak zalim kepada Allah alias tidak musyrik tetapi punya kebaliman kepada orang lain atau punya kebaliman kepada diri sendiri tawihidnya memang belum rusak tidak hancur tetapi dia telah melakukan hal yang mengurangi kadar tawihid dia telah melakukan hal yang mengurangi kadar tawihid orang yang mereka bertawihid secara sempurna al-amnu wali tidaknya sempurna rasa amannya dan petunjuknya sempurna orang yang mereka itu tidak terbebas dari kebaliman dia mendolimi orang lain dia bertawihid tapi mendolimi orang lain atau melakukan perbuatan maksiat maka dia pun akan berkurang kadar keamanannya sehingga kesempurna rasa aman dan sempurna petunjuk diraih dengan semakin sempurna tawihid dan jika tawihid itu bercampur dengan kebaliman tadi pada orang lain atau dia sendiri maka akan berkurang kadar keamanannya para pemirsa bagaimana tidak sempurna rasa aman dan petunjuk yang didapatkan di dunia dan di akhirat orang yang mereka bertawihid sempurna sampai rasa ketergantungan hatinya kepada makhluk itu lenyap yang ada adalah rasa ketergantungan hati yang total hanya kepada Allah ta'ala orang yang sampai pada tingkatan ini maka makhluk tidak berpengaruh sama sekali buat dia pujiannya celahannya tidak ada yang diharapkan sama sekali ini dia telah muncus bagi hamba ahli ta'id yang sempurna yang pandangannya fokus dan total hanya kepada Allah s.w.t orang seperti ini apa yang akan ditakutkan dia akan menjadi orang yang sangat aman sangat aman dia tidak takut dengan makhluk ayat ini berkaitan dengan lanjutan kisah tentang Nabiullah Ibrahim diantara cara orang musyrik itu menakuti ahli ta'id yang walat dengan sesembahannya sehingga ditakut takuti dengan hurufat hurufat maka jawaban ahli ta'id yang Allah jebutkan disini kata Nabiullah Ibrahim ayil fariqaini ahakku bil amni orang musyrik saya yang mentauhidkan Allah dan kalian yang menyekutukan Allah diantara dua kelompok ini mana yang lebih layak untuk memiliki rasa takut kamu kah yang lebih layak punya rasa aman dengan syirik menyekutukan Allah atau akukah yang lebih layak memiliki rasa aman yang mengetauhidkan Allah ta'ala Allah tegaskan orang yang mereka beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan maka itulah orang yang layak mendapatkan keamanan dan petunjuk apa yang ditakutkan seorang hamba ketika dia telah bersama dengan Allah yang merantasi segala-galanya dan menguasai segala-galanya apa lagi yang ditakutkan enggak ada ini kalau betul-betul hatinya sudah bergantung total mutlak kepada Allah ta'ala maka tidak ada orang hidupnya itu setenang Rasulullah sallam beliau orang yang paling tenang dan remasangan paling nyaman dalam kehidupannya bersama dengan Allah ta'ala lihat saat Nabi dikejar oleh Surakoh bin Malik dalam perjalanan hijrahnya itu itu ngadati tinggal berapa langkah sudah tinggal menerkam itu Surakoh bin Malik Abu Bakar ibaratnya sudah betul-betul gemeter tapi Nabi tenang sampai kemudian bagaimana Nabi itu betul-betul merasa aman dari kejaran Surakoh bin Malik kemudian di waktu Abu Bakar takut Nabi dan Abu Bakar Rasiddiq dalam goa Abu Bakar ketika orang-orang kafir sudah sampai di depan pintu goa bagaimana hatinya Abu Bakar itu teratapan terus khususnya mengkhawatirkan keselamatan Nabi yang mulia salam sampai Nabi tenangkan Abu Bakar dengan ungkapan La Tahsan atau Abu Bakar Bagaimana pendapatan Nabi Bisnaini wa salithuha Allah Wai Abu Bakar apa pendapatmu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah Ta'ala Nabi menanamkan ketenangan dalam Abu Bakar dengan mengaitkan dengan bersandarnya surang hamba kepada Allah Ta'ala Maka orang yang orang yang paling merasa aman orang yang paling sempurna terhadapnya dan ungkapan para ulama bagaimana rasa tenangnya bagaimana rasa bahagianya dengan dia total bersandar kepada Allah Ta'ala Syukhul Islam belum menegaskan inna dunia jannatan di dunia itu ada surga yang yaitu barang siapa tidak pernah masuk surga dunia maka tidak akan pernah masuk surga akhirat apa surga dunia itu hati yang betul-betul bersandar total kepada Allah Syukhul hati yang mengenal Allah hati yang mencintai Allah hati yang merindukan Allah Ta'ala terima kasih Terima kasih.